Intro Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali dengan aku Kamega Tentunya di channel edukasi eksis Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya Nah dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Cara membaca data dalam diagram batang Jadi kalian simak video ini sampai akhir Diagram batang digunakan untuk meringkas informasi yang penting Sehingga dalam memahami topik tersebut kita dapat lebih cepat Nah sekarang perhatikan diagram batang berikut ini Ini merupakan diagram batang Diagram batang ini menyampaikan hasil pemungutan suara Tentang tempat yang akan dikunjungi ketika karya wisata nanti Lalu manakah wisata yang memiliki suara paling banyak? Perhatikan kembali diagram batang tersebut Kita dapat mengetahui tentang karya wisata yang paling banyak peminatnya Hingga wisata yang paling sedikit peminatnya dengan diagram tersebut Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara membacanya? Sesuai dengan namanya yaitu diagram batang Diagram ini menggunakan batang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama namun dengan ketinggian yang berbeda Ketinggian yang berbeda inilah yang menunjukkan banyaknya suatu data Semakin tinggi batang tersebut Maka akan semakin banyak data yang dimiliki Bukan hanya disajikan secara vertikal atau memanjang ke atas Diagram batang juga disajikan secara horizontal atau memanjang ke samping Jika dalam bentuk vertikal data yang paling banyak adalah batang yang paling tinggi Namun dalam bentuk horizontal data yang paling banyak adalah data yang memiliki batang paling panjang Mari kita membaca diagram batang tersebut Informasi yang berusaha disampaikan adalah hasil voting mengenai data tempat karya wisata yang ingin dikunjungi Terdapat 4 pilihan tempat karya wisata Yaitu kebun raya, museum, planetarium, dan kebun binatang Garis mendatar atau bisa kita namai dengan sumbu X menyatakan tempat karya wisata Sedangkan garis lurus ke atas atau sumbu Y menyatakan jumlah pilihan Yang pertama, batang yang tertulis kebun raya mendapat hasil sebanyak 9 Artinya banyak siswa yang memilih karya wisata ke kebun raya ada 9 siswa Yang kedua, batang yang tertulis museum mendapat hasil sebanyak 10 siswa Artinya banyak siswa yang memilih karya wisata ke museum ada 10 siswa Yang ketiga, batang yang tertulis planetarium mendapat hasil sebanyak 4 siswa Artinya banyak siswa yang memilih karya wisata ke planetarium ada 4 siswa Yang keempat, batang yang tertulis kebun binatang mendapat hasil sebanyak 7 siswa Artinya banyak siswa yang memilih karya wisata ke kebun binatang ada 7 siswa Data tersebut juga bisa disajikan dengan diagram batang horizontal atau menyamping Apakah datanya sama? Tentunya sama dong, namun dengan tembilan yang sedikit berbeda Mari kita coba ubah diagram batang tersebut ke dalam bentuk horizontal Jika pada diagram batang vertikal, garis bawahnya bertuliskan tempat karya wisata Sekarang berkebalikan Garis mendatar atau sumbu X menyatakan banyak siswa Sedangkan garis lurus ke atas atau sumbu Y menyatakan tempat karya wisata Sehingga hasilnya sebagai berikut Yang pertama, batang yang tertulis kebun raya mendapatkan hasil sebanyak 9 Artinya banyak siswa yang memilih karya wisata ke kebun raya ada 9 siswa Yang kedua, batang yang tertulis museum mendapat hasil sebanyak 10 siswa Artinya banyak siswa yang memilih karya wisata ke museum ada 10 siswa Yang ketiga, batang yang tertulis planetarium mendapat hasil sebanyak 4 siswa Artinya banyak siswa yang memilih karya wisata ke planetarium ada 4 siswa Yang keempat, batang yang tertulis kebun binatang mendapat hasil sebanyak 7 siswa Artinya banyak siswa yang memilih karya wisata ke kebun binatang ada 7 siswa Diagram batang adalah alat visual yang digunakan untuk menyajikan atau membandingkan data dalam bentuk grafik Diagram batang menggambarkan secara lebih jelas dan juga cepat tentang distribusi data Dengan melihat diagram batang, maka seorang pembaca dapat dengan mudah untuk mengenali perbedaan setiap kategori Menyoroti poin-poin penting hingga memahami struktur data dengan lebih efisien Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Akses ini ya Terima kasih, bertemu di lain video Sampai jumpa di video